musik 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 selamat datang kembali dengan Mike T Daikasta hari ini kita akan review my first hobby japan jadi ini adalah lancer evolution 6 versi tommy mckinnon dan warnanya merah ini adalah hobby japan pertama saya dan bentuknya seperti ini jadi kita bahas dari tommy mckinnon terlebih dahulu tommy mckinnon adalah pembalap dari mitsubishi yang memakai lancer evolution dan dia memenangkan pada tahun 1996 sampai 1999 jadi dia memakai base mobil dari lancer evolution 3, 4, 5, dan 6 jadi ini adalah yang nomor lancer evolution 6 dan ini tipe gsr dan tme special coloring package passion red dan ada lisensi dari mitsubishi dan barcode jadi ini adalah lisensi dari mitsubishi nya langsung dan tommy mckinnon edition oke jadi tommy mckinnon adalah pembalap dari mitsubishi dan mereka membuat mobil ini untuk seperti mengapresiasi dari tommy mckinnon nya oke langsung kita review mobilnya the finest model car project hobi jepan oke apakah ini memang yang terbaik kita lihat oke masih di cycle karena masih baru jadi ini dari djw djw diecast kalau kalian cari diecast bisa langsung ke djw diecast oke oke kita buka cycle nya oke bisa kalian lihat di belakangnya ada caution this product is precision model car is not toy dan adalah eee ini 14 years old years old nya dan cooking hazard nya tidak ada ya guys tapi ini cooking hazard karena mempunyai part-part kecil guys jadi kita buka terlebih dahulu dari box nya langsung saja oke bentukan packaging nya menarik ya guys hobi jepan seperti ini jadi kalau kalian sudah sudah dapat yang tidak cycle kalian bisa langsung tahu eh bentukannya udah enggak 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 beraturan seperti ini plastiknya langsung buka saja oke jadi seperti ini sambil kita tidak dapat background seperti BMC atau Indotarmac ini cuma polos seperti ini oke mobilnya seperti ini ada base nya hobi jepen dan ada acrylic selesai kita buka oke base nya hitam glossy polos ada tulisan evolution 6 tapi makinan edition keren kita lihat mobilnya sekilas cakep warna merahnya ikonik ya guys kita langsung buka saja oke hobi jepen jadi nanti saya akan membandingkan ini juga dengan TLVN guys ini bisa rolling tapi meskipun agak agak susah ya guys tapi bisa rolling meskipun gak lancar langsung saja kita review dari samping oke seperti ini dari sampingnya ada garis ini yang jadi ciri khas dari Tommy McKinnon Edition Package ada livery seperti ini dari depan ini sampai belakang berwarna hitam dan putih dan velg nya seperti ini keren banget detail guys tengahnya ada detailing lagi dan ini mungkin ada disk break ya bisa kalian lihat sendiri ada atau tidak seperti itu dan bannya ini karet ada lurnya dan spion ada refleksi itu sticker foil abu-abu dan bahannya plastik ya mungkin ya sama plastik ini guys bahannya dan interior berwarna merah seperti itu dan bucket sheet kursi kursi nya ini racing ada sport seperti itu nya dan warnanya merah dibedakan dan bagian interior cuma hitam yang lain-lainnya setiap dashboard hitam semua disini ada wiper bagian depan windshield and hood nya ini ada semprotan air wiper dan ada hood ini detailing nya seperti ini cukup detail disini ada door handle yang berwarna hitam dan disini ada cup pengisian bahan bakar kita ke bagian depan terlebih dahulu ke bagian depan nya looks nya keren ada logo mitsubishi nya terlihat jelas dan disini ada plat nomor tomimakinin edition keren dan lampu nya ini dibikin dengan sangat bagus ya guys oleh hobi jepan dan grill-grill nya itu juga bagus detailnya disini ada tulisan rally art oke seperti itu karena si tomimakinin kan per rally dan sudah memenangkan 4 kejuaraan oke dan ini tidak ada fog lamp kalau yang evolution biasa itu ada fog lamp nanti saya akan bandingin dengan yang TLVN yang biasa and disini kita ke tampak sebelah sini tidak ada bedanya sama yang sana mirip tidak terdapat suspensi disini dan kita ke bagian belakang langsung kita disambut dengan oh disini dulu windshield belakang ada semacam wiper tapi kecil banget guys wipernya kecil banget tapi ada detailnya dan ada divogger ini garisnya and rapi ya guys ya pembuatan dari hobi jepan ini ya saya tidak melihat miss dari hobi jepan yang terlalu miss banget gitu bikinan hobi jepan nya rapi banget dan disini ada spoiler yang cukup tebal ya guys ya warna putih ini seperti ini oke warna putih banget dan disini ada tulisan Mitsubishi Motors logo berwarna kotak dan diamond nya kita ke bagian belakang oke untuk lampunya cukup detail ya ada perbedaan pada lampu sen lampu mundur and stop lamp nya dan disini ada lockpick dari bagasi dan Mitsubishi nya ya agak miring tapi oke lah dan disini ada apa kita zoom lagi evolution tommy makinan edition dan disini ada rally art dan egg house nya keren duger dengan sangat baik oke jadi kesimpulan saya untuk mobil ini meskipun simple tapi bagus ya guys ya evo ini hobi jepan webjapanco.ldd ada ukirannya egg house nya juga ada detailing nya dua baut depan belakang dan baut ya guys ya bukan rivet and ini ada semacam ini display tapi tidak sebelah terlihat ya display nya meskipun ada oke itu dia jadi seperti itu untuk review hobi jepan lancer evolution 6 tommy makinan edition dan saya akhirnya memilih warna merah karena saya lihat merahnya ini keren banget guys merah merah berani gitu makanya saya ambil yang warna merah oke jika kalian menyukai lancer kalian wajib untuk chop ini ini bagus banget jadi quality control dan lain-lain good dan harganya masih oke lah mirip-mirip sama TLVN guys jadi jika kalian suka silahkan chop masih banyak mungkin ya kalau yang TMA kayaknya udah agak-agak ilang deh bisa kalian cek sendiri di marketplace and jangan lupa jika kalian menyukai video ini jangan lupa like, comment, and subscribe and see you on next video thank you for watching guys bye-bye